Intro Komisi Pemberantasan Korupsi di Jadwal Kamp memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin 10 Juni 2024 terkait kasus korupsi Harun Masiku Namun PDIP sebelumnya menyebut bahwa kasus tersebut telah selesai bahkan mereka balik menyinggung kasus keluarga Presiden Jokowi Dodo Diketahui dalam pemanggilan itu Hasto akan diperiksa penyidik KPK terkait informasi baru mengenai keberadaan ekskader PDIP Harun Masiku Harun merupakan terus sangka dugaan suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiaran pada tahun 2019 yang lalu Namun hingga kini keberadaannya masih misterius setelah melalikan diri masuk ke daftar pencarian orang Sementara juru bicara DPP PDIP Ciko Hakim sebelumnya telah berbicara soal kasus korupsi Harun Masiku pada Rabu 5 Juni Ia mengatakan kasus korupsi tersebut telah selesai Bahkan seluruh pihak yang dianggap bersalah juga sudah dihukum Jokowi menyebut pihaknya justru mempertanyakan dugaan kasus korupsi yang kini belum pernah diusut oleh KPK Kasus itu tidak lain dugaan korupsi yang melibatkan dua putra Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabumin Raka dan Kaisang Pangharap Di sisi lain ia menyatakan kasus hukum yang melibatkan Harun Masiku dianggap bernuansa politis Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia